Intro Oke balik lagi di DitoLoks Kali ini kita akan bahas mengenai evolusi bisnis selalu mengikuti generasi berikutnya Dunia bisnis selalu berubah dan terus berkembang Berdasarkan landscape sosial manusia Agar sebuah bisnis tetap tumbuh dan berkembang Maka diperlukan evolusi bisnis yang mengikuti generasi berikutnya Transformasi dalam bisnis tidak dapat dihindari Karena teknologi baru terus diperkenalkan Yang membuat kehidupan konsumen lebih mudah dan nyaman Ketika bisnis tumbuh dan berkembang mengikuti setiap generasi Penting untuk dicatat bahwa menerapkan strategi baru Tidak berarti mengasingkan pemikiran generasi masa lalu Melainkan memperluas cakra wala dan menciptakan ruang untuk metode baru bisnis yang efektif Bisnis dapat mendorong pengalaman yang lebih nyaman bagi semua orang Dengan menyesuaikan perkembangan teknologi baru dengan dunia praktis bisnis Berikut ini adalah timeline perkembangan generasi Generasi Baby Boomer Generasi Baby Boomer ditandai dengan era produk milik Sony Generasi Baby Boomer menyukai hal-hal yang relevan dan sesuai dengan tahapan kehidupan mereka Bukan berdasarkan usia Nilai-nilai keluarga sangat penting bagi generasi ini Fokus konsumen adalah pada diri mereka sendiri Dan merasa berhak atas kehidupan yang lebih baik Aspek penting dalam generasi ini adalah produk yang rekreatif Dan memperlakukan setiap orang secara berbeda Mereka sangat tertarik dengan produk dan teknologi baru yang membuat hidup mereka lebih mudah Peluang dari sifat-sifat yang ditunjukkan oleh generasi Baby Boomer Ditangkap oleh Sony dan menghasilkan produk-produk yang inovatif Yang banyak digemari oleh konsumen Pertumbuhan Sony cepat disebabkan oleh kepemimpinan visioner dari para pendirinya Salah satunya Akio Morita Yang selalu memperhatikan adaptasi Inovasi teknologi terbaru Dan secara kreatif Menemukan kemajuan yang dapat meningkatkan kualitas hidup konsumen Karena agresi terhadap inovasi dan pertumbuhan ini Sony menjadi plopor elektronik Ada pun strategi bisnis yang digunakan Sony diantaranya Menciptakan produk yang berkualitas Menghasilkan produk yang berbeda secara fungsi dari kompetitor Menurut analisis Bowman's Strategi Clock Pada tahun 1996 Berdasarkan posisi kompetitif perusahaan dibandingkan dengan penawaran pesaing Sikap Sony saat berada pada plot nomor 5 Diferensiasi Strategi diferensiasi memungkinkan Sony untuk mengembangkan produk yang lebih baik Dan produk baru di pasar Pendekatan Sony ini membawa Sony ke posisi Dimana konsumen secara luas menghargai brand Sony Berbagai contoh Playstation, teknologi Blu-ray, dan sebagainya Hal ini juga memungkinkan Sony untuk mendapatkan margin keuntungan yang tinggi Namun posisi ini sangat sulit dipertahankan Karena pasar semakin hari semakin jenuh Dan akhirnya pesaing akan menawarkan produk dengan manfaat Serupa dengan biaya yang relatif lebih murah Seperti Nintendo dan Playstation Begitu konsumen menemukan produk alternatif Mereka akan beralih Meninggalkan merek saat ini Data menunjukkan bahwa Pertumbuhan revenue Sony Dari tahun ke tahun sejak 2017 Mengalami stagnasi Pada tahun 2021 Total revenue Sony memiliki nilai yang hampir sama dengan tahun 2007 Total revenue Sony pada tahun fiskal antara 2007 dan hingga tahun 2021 Sumber statista 2022 Segmen pendapatan terbesar dan terpenting Sony adalah layanan game Dan jaringan GNS Yang mewakili 20% dari total pendapatan operasional Sony Segmen GNS Sony juga sangat inovatif Karena merupakan pemimpin pasar yang tidak hanya dalam game VR Tapi juga di VR secara umum dibandingkan kompetitor Karena teknologi terus meningkat Dan lebih banyak game kompetibel dengan VR Sony akan menjadi penerima manfaat besar Karena basis pasar yang lebih luas Berbagai segmen produk Sony diambil dari statista 2022 Adalah pada gambar berikut Sony versi kompetitor pasar Diambil dari statista 2022 Sony Corporation menggunakan diferensiasi sebagai strategi generiknya Untuk mencapai keunggulan kompetitif Strategi diferensiasi menghasilkan produk yang unik Dibandingkan dengan produk lain di pasar Dalam menerapkan strategi generik ini Sony mengintegrasikan fitur-fitur yang membuat produk menarik Dan menguntungkan misalnya Kebaruan dan keunikan adalah salah satu faktor Yang menyebabkan kesuksesan PlayStation Dan menggunakan strategi generik Diferensiasi Sony harus terus berinovasi Pada fitur produk untuk mempertahankan keunggulan kompetitif Terhadap pesaing seperti Nintendo Generasi X Generasi X ditandai dengan era brand Coca-Cola Karakter X adalah menggunakan produk yang dapat memberikan kepuasan Baik dari kualitas, pengiklanan, dan pengalaman berbelanja Layanan yang ditunjukkan untuk membangun hubungan Dapat mengubah pandangan generasi X yang tentang pengalaman berbelanja Generasi X juga mencari produk yang dirancang secara unik Untuk gaya hidup mereka Peluang ini kemudian dimanfaatkan oleh Coca-Cola Dengan menciptakan produk yang sesuai Dengan karakter pada generasi X Ada pun strategi bisnis yang digunakan Coca-Cola Di antaranya melibatkan emosi dalam proses pemasaran Menghasilkan brand yang berbeda dari kompetitor Coca-Cola adalah perusahaan minuman terbesar di dunia Dengan kapitalisasi di pasar sebesar 176,20 miliar USD Perusahaan ini memiliki pelanggan di 200 negara Dan melayani lebih dari 1,8 miliar konsumen per hari Coca-Cola adalah pemimpin pasar dengan pangsa pasar 34% Berdasarkan volume penjualan dibandingkan pesaingnya Pepsi Memegang 26,3% dari volume penjualan pasar Coca-Cola memiliki jaringan distribusi yang luas Di 200 negara dan infrastrukturnya sangat sulit dan mahal Untuk disaingi Revenue tahunan Coca-Cola dapat dilihat pada gambar berikut ini Ini adalah top 10 merk minuman berkarbonasi Yang diambil dari brand Finance 2021 Berdasarkan gambar dapat terlihat bahwa Revenue Coca-Cola terus mengalami peningkatan Dari tahun ke tahun Dan menjadi urutan pertama dari top 10 merk minuman berkarbonasi Namun karena persaingan yang kuat Dan penurunan margin keuntungan di industri minuman Coca-Cola Menghadapi masalah pertumbuhan yang lambat Akibatnya Coca-Cola merestrukturisasi Operasinya di Amerika dan perusahaan telah dibagi menjadi Coca-Cola Amerika Utara Yang menangani bisnis Bisnis inti tentunya Dan anak perusahaan sedangkan Coca-Cola Refresment Yang menangani operasi pembotolan raksasa minuman Coca-Cola Refresment menjadi bagian dari bottling investment group Langkah ini diharapkan dapat mengkatalisasi proses franchise Untuk mitra pembotolan di Amerika Serikat Yang mendorong pertumbuhan minuman ringan berkarbonasi Selanjutnya adalah Millenials Atau Gen Y Gen Y Gen Y Gen Y ditandai dengan era brand Air B&B Millenial dilahirkan dalam era teknologi, elektronik, dan air kabel Dengan batas-batas global menjadi lebih transparan Karakteristik, gaya hidup, dan juga sikap Millenial sangat berkaitan dengan jaringan sosial Gen Y ini menghargai dan mencari merek yang mirip dengan trend influencer Gen Y menyukai produk yang disematkan atau disesuaikan dengan kebutuhan unik mereka Sehingga pemilihan nama merek menjadi sangat penting Strategi pemasaran yang efektif untuk generasi millenials Ini adalah dengan secara rutin memperkenalkan produk layanan baru Perusahaan harus terus lebih kreatif Dan penggunaan media dan tema promosi untuk mendapatkan audiens Terutama dengan melibatkan para influencer Konten yang menarik dengan view terbanyak biasanya menjadi motivasi Gen Y Untuk mencoba sebuah produk Perubahan ini kemudian dimanfaatkan oleh Air B&B Dengan menciptakan produk yang sesuai dengan karakter generasi millenials Ada pun strategi bisnis yang digunakan Air B&B diantaranya adalah Sebagai berikut Menarik konsumen melalui konten-konten yang menarik Melakukan analisa data dan algoritma untuk menentukan animo konsumen Diferensiasi ekosistem yang dipengaruhi influencer Pelayanan omni channel Untuk meningkatkan kepuasan konsumen Berikut ini digambar adalah revenue Air B&B dari tahun 2014 hingga 2021 Diambil dari Blomgerk 2022 Dari gambar menunjukkan bagaimana revenue Air B&B terus mengalami peningkatan Dari tahun ke tahun Kecuali pada tahun 2020 Dimana kasus pandemi menyebabkan Air B&B sepi pengunjung Namun di tahun 2021 terlihat bahwa terjadi lonjakan jumlah revenue dibandingkan tahun 2019 Dari gambar juga menunjukkan bahwa jumlah pengunjung Air B&B yang terus meningkat Dari tahun ke tahun hingga tahun 2021 Mengalahkan jumlah pengunjung hotel Perbandingan jumlah pengunjung Air B&B dibandingkan pengunjung hotel Bisa terlihat pada gambar Peningkatan jumlah pengunjung terutama ditemukan pada generasi millennials Yang menurut survei dari Air B&B menunjukkan bahwa Generasi millennials lebih mengprioritaskan travel dibandingkan membeli rumah atau mobil Seperti terlihat pada gambar berikut Kegemaran wisata pada generasi millennials ini diikuti oleh peningkatan jumlah pengunjung Air B&B Survei yang dilakukan oleh White Bulls Data menunjukkan mayoritas Gen Y memilih tinggal di Air B&B dibandingkan tempat-tempat lainnya selama berwisata Dari gambar menunjukkan bahwa karakter millennials yang menyukai petualangan dan mengeksplorasi tempat-tempat lokal dan baru Dibandingkan tempat wisata yang sudah ramai pengunjung membuat Air B&B menjadi pilihan generasi millennials Generasi Z Generasi Z ditandai dengan Tesla Generasi Z terbiasa hidup dengan teknologi dan tidak bisa hidup tanpa internet Generasi Z menghargai originalitas Mayoritas generasi Z juga ahli dalam bidang teknologi Hampir 2 per 3 orang tua mengatakan bahwa generasi Z mempengaruhi keputusan pembelian kendaraan mereka Akibatnya produsen mobil memanfaatkan kit fluens dan menargetkan pemasaran kepada generasi Z Salah satunya melalui teknologi dari Tesla Ada pun strategi bisnis yang dilakukan Tesla diantaranya adalah Sosioprener Ramah lingkungan Empowering Generasi Z merupakan generasi yang paling fokus terhadap isu perubahan iklim Melalui pemanfaatan energi terbarukan Tesla yang secara aktif mengkampanyekan dampak perubahan iklim melalui sektor automotif Melalui pengembangan mobil listrik Menggunakan energi terbarukan dianggap menjadi salah satu solusi untuk menyelamatkan bumi dari global warming Gambar ini menunjukkan peningkatan revenue Tesla yang signifikan dari tahun ke tahun Saat ini generasi Z merupakan 24% dari populasi dunia Yang menjadi konsumen powerhouse Dan diproyeksikan mencakup lebih dari 40% basis pelanggan dunia pada tahun 2020 Menurut Frost & Sullivan di AS saja generasi Z diperkirakan memiliki daya beli langsung sebesar 29 miliar USD Hingga 143 miliar USD Dan daya beli tidak langsung sebesar 600 miliar USD Sikap dan aspirasi unik Gen Z Dalam fitur kendaraan Pilihan metode perjalanan Merk atau bahkan kepemilikan Mulai memberikan dampak transformatif pada industri otomotif Tesla mengamati peluang ini dengan inovasi untuk menarik Gen Z Dalam studi Frost & Sullivan baru-baru ini Tentang Gen Z sebagai pelanggan masa depan Tesla muncul sebagai merk yang aspiratif Tidak seperti perubahan mobil tradisional lainnya Popularitas yang menjadi visi dan misinya Selain inovasi yang ramah lingkungan Tesla juga mendapat nilai dari Gen Z karena dianggap keren Hal ini menyebabkan Tesla menjadi nomor satu dibandingkan mobil elektrik lainnya Oke, demikian adalah Bagaimana bisnis harus mengikuti generasi Dan juga kita harus terus berkembang dan adaptif Untuk mengungguli pesaing-pesaing atau kompetitor kita Semoga bermanfaat Gue Yemah Fudi Pamit Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya